Jadi semua kedunguan ini berawal dari kerdus yang digembok Sudah kerdus digembok pakai gembok besi itu lho bu Jadi kita ini dibodohi gitu lho bu Dan ketika ketahuan bahwa ternyata yang tanda tangan di ijasahnya Jokowi itu Itu bukanlah rektor yang ada di dalam buku induknya Gajah Mada itu Baru setelah 13 tahun akhirnya UGM baru meralat data masa jabatan Prof. Ahmad Sumitro Purwodipura Sebagai dekan fakultas kehutanan UGM Ya diganti dengan sesuai sebagai dekan yang ada di dalam fotokopi tanda tangan ya miliknya Jokowi itu Ada ketidakjujuran, kalau sudah ketidakjujuran kan biasanya akan membuat rekayasa baru untuk menutupi rekayasa yang lama Misalnya orang ya kalau sudah bohong sekali dia akan membuat kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama Nah setelah kebohongan kedua ketahuan dia akan membuat kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua dan kebohongan pertama Ya ketika mereka harus melakukan klarifikasi beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu Dimana tidak cukup data yang bisa disajikan kepada publik ya dan hanya bisa mengatakan saya meyakini Atau yang dekannya mengatakan saya memastikan tetapi tidak menunjukkan data apa-apa ya dan terakhir ya ternyata ketika ada orang yang mengunggah Oh beda lupa itu dekannya gitu baru dia periksa baru kemudian diralat lagi Ini memang sejenis tragedi lah ya kita sebetulnya nggak bisa menyalahkan Gajah Mada juga Tetapi Gajah Mada tampaknya kena imbas dari persoalan pelemik ijazah Jokowi ini ya yang sekarang sudah mulai makan korban Akhirnya semuanya palsu ya kan kemenangannya palsu ijazahnya palsu warunya palsu omongannya juga palsu Jadi akhirnya kepalsuan makanya ulama kita Pak Habib Rezik siap menyatakan di Indonesia ini darurat kebohongan dan kebaliman Pihak UGM sudah nyatakan ijazah Jokowi asli Penggugat mengatakan Kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot ketimbang keterangan rektor UGM Warta ekonomi Jakarta Rektor Universitas Gajah Mada Profesor Ova Ovilia Menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi Dodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli Atas data informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik Kami meyakini mengenai KCNJ Sarjana Insinyur Jokowi Dodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Ujar Ova Ovilia selanjutnya di kampus UGM, Kabupaten Senemani, DUI Selasa Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni perol di S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Angkatan tahun 1980 Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki Menegapi itu, pihak pengugat bantri melalui kuasa hukum Ahmad Haji Nurin, SH Memberikan respon atau pernyataan resmi dari rektor UGM tersebut Atas klarifikasi UGM ini rasanya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama, gugatan yang kami ajukan tidak ada kaitannya dengan UGM, baik dari sisi pihak yang dilibatkan maupun materi gugatan Sehingga UGM telah offset membuat jumpa pers yang materinya tidak ada kaitannya dengan gugatan yang kami ajukan Kedua, jika jumpa pers dimaksudkan untuk membantah buku Jokowi Undercover yang kami jadikan materi posita Yang didalamnya memuat bukti-bukti jisabalus Jokowi di UGM Maka, materi klarifikasi dan bantahan UGM dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum Karena tidak disampaikan di pengadilan Ketiga, bahwa pihak-pihak yang mengadakan jumpa pers yakni karakter UGM Prof. Dr. Ova Emilia Dekan, Fakultas Kehutanaan UGM Sigir Sunarta, MP, MSJ, Ahli Hukum UGM Andi Sandi Antoni, TTSH Dan Wakil Lektor Bidangka Kemahasiswaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Ari Sujito S.S.S.O.S Kesemuanya bukanlah saksi atau pelaku sejarah Yang menahat mendengar dan mengalami sendirai peristiwa atau sejarah hidup menuntut ilmu di UGM bersama Jokowi Keterangan yang dihasilkan hanya sampai para denajar testimoni The Audit Dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan Semestinya kawan sekampung Jokowi lebih memiliki bobot untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi benar-benar mahasiswa dan alumni UGM Ditinggalkan dari aspek materi pernyataan hanyalah penyampaian informasi yang tanpa didampingi Atau disertai bukti-bukti sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.